Masih dari Magetan Pemirsa, media sosial diramaikan beredar video pemagaran telaga sarangan pada Jumat lalu. Pagar dipasang di area pintu air sisi selatan telaga. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo pun menutup area itu demi alasan keamanan pintu air dan keselamatan pengunjung. Beredar video di media sosial area pintu air telaga sarangan sisi selatan dipasangi pagar oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Pagar setinggi 2,25 meter dan membentang sepanjang 85 meter. Penutupan itu dilakukan demi alasan keamanan pintu air dan keselamatan para pengunjung. Lokasi tersebut sering digunakan aktivitas masyarakat atau wisatawan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Magetan Joko Trihono mengatakan pemasangan pagar bagian dari tata kelola pengairan. BBWS Bengawan Solo juga berupaya menjaga keselamatan pengunjung. Pasalnya area pintu air sebelah selatan termasuk salah satu titik rawan karena menjadi pusat pusaran air ketika pintu air dibuka. Terkait dengan pagar ini merupakan sebuah tata kelola di dalam pengairan di bawahnya Balai Besar yang mana upaya di dalam menjaga keselamatan pengunjung sarangan yang pada saat ini kerap digunakan masyarakat untuk duduk-duduk di sana. Nah, di dalam upaya mengantisipasi itu Balai Besar tidak mau ambil risiko tatkala ketika nanti terjadi lenanya pengunjung bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, sebelum itu terjadi Balai Besar mengambil inisiatif untuk melakukan pemasangan pagar tersebut. Sehingga titik rawan yang berada di pintu air ini, kita berharap semua tidak terjadi hal yang tidak diinginkan bersama. Pemasangan pagar mendapatkan banyak tanggapan dari masyarakat. Joko menilai wajar adanya pro dan kontra dalam kebijakan itu. Dia menilai masyarakat butuh pemahaman di mana langkah BBWS adalah upaya mencegah hal yang tidak diinginkan. Terima kasih telah menonton!